Kronologis munculnya kabar Yunisara nikah siri dengan suami Maya Estianti hingga ambil langkah hukum. Nyanyi Yunisara mendadak jadi sorotan publik usai namanya dikaitkan dalam pernikahan Maya Estianti. Ya, kakak Chris Dayanti itu dituding nikah siri dengan Irwan Musri. Kabarnya membuatnya gerah hingga mengambil langkah hukum. Yunisara enggan lama-lama diganggu dengan gosip dan resmi mengganding pengacara Minola Sibayang. Pemilik nama Wahyu Setianing Budi ingin masalah ini tak melebar kemana-mana di saat beberapa netizen sudah mencapnya sebagai pelakor. Lalu bagaimana kabar Yunisara jadi istri Irwan Musri bisa viral? Ini bermula saat hut ke-19 pendidikan anak usia dini, Pak Ut Cahaya Permata Abadi di Kota Batu, Jawa Timur bulan lalu. Diduga Irwan Musri, salah satu donaturnya, pengusaha itu bersama Maya juga datang saat peresmian. Foto mereka bersama juga diunggah di akun Instagram Pak Ut Cahaya Permata Abadi. Selepas itu, beberapa channel Youtube membuat narasi tentang adanya hubungan gelap antara Yunisara dan Irwan. Beberapa akun Youtube tersebut diantaranya adalah Youtube Daily News, juga Tabir Celebrity. Mereka membuat judul yang mencengangkan. Jerit Maya Estianti, Yunisara bongkar pernikahan sirinya dengan Irwan Musri. Tulis Youtube Daily News, Kamis 15 Juni 2023. Akun Tabir Celebrity cukup banyak menayangkan konten tersebut. Di antaranya, menggemparkan. Relah dimadu, Yunisara dikabarkan siap menikah dengan Irwan Musri. Juga ada ungkapan mengejutkan. Yunisara dikabarkan memiliki hubungan asmara dengan suami Maya Estianti. Mencengangkan. Diam-diam Chris Dayanti beberkan semua keburukan Yunisara kepada Maya Estianti. Semoga masa lalu tidak terulang. Maya bertindak tegas. Tak mau suaminya jatuh ke tangan Yunisara. Lalu ada, rasakan Yunisara dilabrak meretua Maya Estianti akibat memiliki hubungan dengan Irwan Musri. Tak ingin berlama-lama gosip itu beredar, untuk kali pertama Yunisara merespon. Dia menegaskan apa yang beredar tidak sesuai fakta alias fitnah. Hal itu dicurahkan di Instagram pribadinya at Yunisara36. Sebanyak orang menyukai kita, sebanyak itu juga mungkin yang tidak menyukai kita. Walaupun tidak suka ya sah-sah saja, atau boleh-boleh saja. Asalkan jangan membuat berita-berita yang tidak benar atau hoaks, apalagi sampai menimbulkan fitnah. Tulisnya. Mantan kekasih Raffi Ahmed itu menjelaskan terpaksa bersuara soal kasus ini, karena sudah mengganggu kehidupannya. Beberapa hari ini seliuran berita yang tidak berdasar alias ngarang. Dan saya merasa cukup terganggu, tegasnya. Dia memastikan akan mengambil langkah hukum jika berita itu tetap menyebar. Buat para pembuat berita tersebut, Anda pasti juga tahu bagaimana cara menghentikan berita tersebut. Belum legal saya menghubungi Anda. Terima kasih tukasnya. Jumat 16 Juni 2023. Yunisara resmi mengganding pengacara Minola Sibayang dan telah mewarning beberapa pihak, di mana semuanya merupakan channel Youtube Gossip. Terima kasih sudah merespon legal saya, at Minola6000. Masih saya tunggu itikat baiknya untuk media yang lain. Estianti sendiri tampak membantu membersihkan nama suaminya dan Yunisara. Lewat postingan Instagramnya, Maya menjelaskan banyak berita hoax yang membuat netizen mempercaya begitu saja. Di era digital ini, banyak sekali berita-berita hoax. Tapi sayangnya banyak yang lebih memilih percaya berita yang menyesatkan tulisnya. Dia heran netizen begitu saja menghujat orang yang disebut, padahal belum tentu ada kebenarannya. Plus, ikut membuli subyek yang lagi diberitakan. Jangan-jangan ini yang dinamakan fitnah dajjal. Jangan-jangan. Yang gue ngomong ini juga hoax. Tegasnya. Postingan itu turut di komentari Yunisara. Dia mengakulah diberitakan negatif. Aku iki loh re. Sampai ente ngamek ini loh aku sampai capek. Artinya, balas Yunisara. Maya juga membalas komentari Yuni. Dia menyemangati mantan istri Henry Siahaan itu. Lah iuh, si yang sabar ngingi mbak iuh. Yang sabar ya mbak ku. Tulis Maya. Yang sabar ya mbak iuh, si 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 yang sabar ya mbak iuh. Terima kasih.